Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Materi kelas 11 otomatisasi tata kelola sangat prasarana Materi yang disampaikan adalah Mesin Komunikasi Kantor atau Communication Tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari kegiatan pembelajaran ini Beserta diharapkan mampu 1. Menerapkan penggunaan mesin komunikasi kantor 2. Menggunakan mesin komunikasi kantor 3. Memahami penggunaan mesin komunikasi kantor secara efektif Berbagai kegiatan di perkantoran Seperti menanyakan informasi Janji, memperkenalkan perusahaan Serta memasarkan barang Ataupun biasa Merupakan bentuk suatu komunikasi Komunikasi pada masa kini Banyak melalui media yang canggih Tujuannya agar informasi cepat disampaikan dalam waktu cekat Dengan biaya yang kecil Alat komunikasi kantor sangat diputukan pada saat ini Peralatan tersebut membutuhkan setiap pegawai berkomunikasi Dengan pegawai lainnya Ataupun dengan perusahaan lainnya Bagian A Pengetahuan Dasar Tentang Komunikasi 1. Pengertian Komunikasi Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin Komuniker yang berarti Pemberitahukan Komunikasi merupakan hal penting Dalam berinteraksi dengan orang lain Tanpa komunikasi Musahil ada respon dari orang lain Komunikasi membuat seseorang dapat mengembangkan Keterampilan berbicara Untuk dapat bersosialisasi Di lintas tempat kerja Rumah Bahkan di masyarakat Pengertian Komunikasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Komunikasi adalah Peniriman dan penerimaan pesan Antara dua orang atau lebih Sehingga pesan yang dimaksud Dapat dipahami Komunikasi dapat pula Berarti hubungan Atau kontak Unsur-unsur yang terdapat Dalam komunikasi Pertama adalah Komunikator Komunikator adalah orang yang Menyampaikan informasi Dan atau pesan Komunikator dapat berupa Perorangan atau pesan Ketika materi Dapat pelajaran di klub Dua Komunikan Atau pendengar Head Atau komunikan Merupakan orang yang menerima Atau mendengar pesan Atau Titul dari Simprikator Atau menyampaikan Komunikan ini dapat berupa Pemerintahan atau kelompok Simprikator yang menerima Simprikator yang menerima Yang menerima Yang menyampaikan materi Tiga Adanya Mission Pesan Pesan Merupakan untuk berikutnya Adalah Pesan atau ide informasi Yang mengandung arti Yang disampaikan oleh Komunikator Pesan dapat berupa Mata-kata Gambar Suara Warna Tulisan Saat dan Lain-lain Ada Semangat dikelan Dan Lain-lain Lain-lain Tepat Media Atau alat Penyampaikan pesan Yang berguna Untuk menyampaikan pesan Baik secara langsung Maupun Langsung Sepertinya Kalau Televisi Surat Internet Internet Dan Lain-lain Dan Yang Terima Adanya Feedback Atau Respon Usur Terakhir Dalam Komunikasi Adalah Tanggapan Atau Respon Dari Tingkat Komunikan Pada Seharga Pesan Yang disampaikan Oleh Komunikator Pergian B Adalah Komunikasi Yang Efektif Komunikasi Termangkuk Salah Satu Faktor Penentu Yang Sangat Penting Bagi Pemakaian Tujuan Kediatan Usaha Komunikasi Aspek Utama Yaitu Komunikasi Verbal Dan Komunikasi Non Verbal Kedua Aspek Ini Yang Merupakan Aspek Komunikasi Merupakan Perlu Berjalan Beriringan Dan Saling Mempengaruhi Agar Kita Komunikasi Yang Efektif Apa Itu Yang Sebut Dengan Komunikasi Verbal Komunikasi Verbal Diterimakan Sebagai Komunikasi Yang Disampaikan Kepada Komunikan Dari Komunikator Dalam Bentuk Kisan Tulisan Beberapa Bentuk Komunikasi Verbal Antara Lain Berbagai Berikut A Kegiatan Mesmi Seperti Diskusi Minar Rapat Proses Belajar Mengajar Dan Lain Sepertinya Yang B Kegiatan Tidak Resmi Seperti Kusi Seperti Membaca Berkirim Pesan Via Email SMS Twitter Dan Telefon Televisi Kemudian Yang Bagian Kedua Non Verbal Pengertian Daripada Komunikasi Non Verbal Dengan Bentuk Komunikasi Yang Menggunakan Gerakan Tukuk Atau Bahasa Isarat Sebagai Alat Terkomunikasi Dengan Orang Lain Beberapa Untuk Komunikasi Non Verbal Antara Lain Berikut 1. Wajah Pemerang Pememucat Menggambarkan Kemarahan Tidak Tersenyum Dan Berjawab Tangan Tanda Rasa Senang Pati Dan Pengumatan 3. Membuang Muka Sebagai Kapan Tidak Senang Pada Seseorang Komunikasi Yang Efektif Dapat Berjalan Dengan Kepancar Gila 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 Sarasi Lalu Persepsi Pendangan Komunikasi Harus Memperkirakan Apakah Pesan-pesan Yang Akan Disampaikan Dapat Diterima Komunikan Dengan Tepat Yang Kedua Ketepatan Karena Komunikasi Dapat Mencapai Tasaran Bila Komunikator Dapat Menekspresikan Atau Menuahkan Hal Yang Ini Disampaikan Sesuai Dengan Keraka Berpikir Komunikan Apabila Hal Ini Tidak Sesuai Maka Akan Diskomunikasi Yang Ketiga Adalah Kredibilitas Komunikator Harus Menggunai Keyakinan Klawak Kannya Bermasuk Kalian Tidak Pasti Kocaya Dan Yang Keempat Adalah Tidak Lihat Pada Saat Komunikasi Komunikan Tentunya Akan Memberikan Tanggapan Tidak Yang Disampaikan Reaksi Komunikan Tergantung Pada Berhasil Atau Tidak Nam Katon Mengendarikan Komunikan Tidak Saat Melakukan Komunikasi Komunikasi